Intro Saudara malam lebaran Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah ini di kota Sabang kembali tanpa pawai takbir. Berikut informasi selengkapnya. Pawai takbir yang biasanya dilaksanakan dalam rangka menyemarakan malam Idul Fitri untuk tahun ini kembali tidak dilaksanakan di Sabang. Namun pemerintah kota dan dinas terkait tetap mengimbau masyarakat agar takbir dilaksanakan di rumah-rumah maupun dalam masjid setempat. Kepala Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Sabang, Marwan mengakui kebijakan ini diambil agar meminimalisir kerumunan dan pengumpulan orang banyak yang sering terjadi saat pelaksanaan pawai takbir. Sampaikan oleh Menteri Agama beberapa waktu yang lalu bahwa takbiran pawai takbiran tidak dibolehkan karena nanti bisa terjadi pengumpulan orang banyak. Tapi takbir di masjid dan menasah itu disuruh. Jadi yang dilarang itu hanyalah pawai. Jadi banyak orang kadang beranggapan pawai tidak dibolehkan takbir. Takbir disuruh, baik di menasah maupun di masjid. Dia menambahkan, selain pawai takbir, pelaksanaan sholat Idul Fitri esok hari direncanakan di lapangan Laksamana Yosudarso. Sebenarnya dari aturan pemerintah ada dua tempat yang bisa dilaksanakan, yakni di dalam masjid dengan penerapan hanya 50% kapasitas masjid dan di lapangan terbuka dengan menyediakan pencuci tangan dan memakai masker. Pada tahun ini, sebut Marwan bertindak sebagai khotib dalam sholat Idul Fitri di Sabang adalah Ketua STIS Nadatul Ulama Aceh, Tengku Muhammad Yasir SHIMA. Sedangkan Imam dipimpin oleh Tengku Muhajir yang merupakan Hafiz 30 Juz asal kota Sabang. Dari Sabang, Mahfud TVRE Aceh melaporkan.